Seperti inilah detik-detik gerhana matahari cincin yang melintasi Tanjung Redep pada pukul 12.00 lebih 14.00 waktu Indonesia Tengah. Fenomena alam yang langka ini pula menjadikan grup fotografi berusaha untuk mengabadikan fenomena alam gerhana matahari cincin ini di sekitar lingkungan Masjid Agung Baitul Hikmah, Kecamatan Tanjung Redep. Berbagai persiapan pun dilakukan mulai dari mempersiapkan peralatan hingga sudut pengambilan gambar untuk menciptakan hasil foto maupun video yang indah. Pada waktu yang bersamaan pelaksanaan sholat gerhana pun dilakukan di dalam Masjid Agung Baitul Hikmah, yang pelaksanaannya dimulai ba'dah zuhur atau selepas sholat zuhur. Fenomena alam ini diharapkan dapat menjadi pengingat bagi seluruh umat manusia akan kehendak Tuhan Yang Maha Esa sehingga dapat menambah ketakwaan, di sisi lain tidak dikaitkan dengan kejadian-kejadian apapun. Jadi untuk ini antara lain sebagai esensi inti dari gerhana itu sendiri, ya peringatan bagi umat manusia. Dan juga ya tidak dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian seperti terjadinya kematian seseorang, tidak seperti itu. Jadi semata-mata fenomena alam ini adalah sebuah peringatan bagi manusia, bagi umat muslim khususnya. Ya ini sebenarnya teman-teman dari komunitas Isomoto Kabupaten Berau ya dari kemarin sudah beredar informasi kalau Berau itu menjadi salah satu daerah yang bakal dilintasi gerhana matahari cincin. Dan mereka sudah bersiap beberapa hari yang lalu dan hari ini ternyata kita beruntung cuaca cukup cerah sehingga teman-teman dari komunitas fotografi ini mereka bisa mengabedikan momen gerhana matahari yang tanpa halangan dari awal. Fase puncak dari gerhana matahari ini untuk di wilayah Tanjur Redep Kabupaten Berau terjadi pada pukul 14.10. Dan berakhir pada 14.00 lebih 12.00 waktu setempat. Proses gerhana dari awal hingga akhir pun berlangsung selama 3 jam lewat 32 menit. Miko Gusti melaporkan untuk Provision TV. Sudah jadi cincin teman-teman. Nah ini lebih jelasnya. Lebih jelasnya lagi.